Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan bawa teman-teman ke sebuah situ yang sudah cukup terkenal di daerah Kawali Ya, Situwangi Kawali, Kebuatan Ciamis, Jawa Barat Situwangi adalah sebuah danau seluas 2,9 hektare Terletak di Dusun Hayawang, Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, Kebuatan Ciamis Dari arah jalan menuju Cirebon, kita belok ke sebuah jalan kecil Dan kita disambut dengan pemandangan alam yang masih asri Meskipun jalannya kecil, tapi jalannya begitu mulus dengan akses jalan yang cukup lancar Untuk masuk ke area ini, sebuah loket karsis sudah menanti Jangan khawatir, harga karsis begitu murah Bahkan tidak dipatok loh harga karsisnya Seikhlasnya, begitu istilahnya Di bagian bawah, area parkir kendaraan cukup luas Dengan harga parkir Rp 2.000 atau Rp 3.000-an saja Kendaraan kita aman untuk kita tinggal sempari menikmati keindahan di Situwangi ini Nah disini juga ada yang namanya TIC Tourist Information Center Atau Pusat Informasi Destinasi Wisata Desa Winduraja Oke kita lihat ada apa saja disini ya Ini lagi diperbaiki terus dibangun teman-teman Tuh lihat tuh Ada orang yang sedang bekerja atau silahnya memperbaiki tempat-tempat ini Tapi kita lihat saja dulu disini apa nih Ini dari atas atraksi wisata desa wisata Winduraja Ini disini ada informasi-informasinya Kemudian di bagian kiri kita lihat apa saja Nah Inilah sekilas ataupun kurayan singkat dari media informasi di tempat wisata ini Oh ya pada saat saya kesini danau nya lagi surut teman-teman Ini karena keadaan kemarau yang cukup panjang akhir-akhir ini Kalau lagi normal akhirnya bisa penuh loh Danau Situwangi sudah ada sejak tahun 1818 silang Dan dibuat untuk memenuhi kebutuhan air bagi pertanian warga sekitar Pembuatan Situwangi berawal ketika Imam Fakih seorang santri dari Cirebon Sengaja datang ke wilayah kerajaan Galuh untuk kepentingan syiar Islam Sesampainya di daerah Hayawang Imam Fakih melihat aliran sungai Cipadaren yang melimpah ruah dari gunung Cakrabuana Selain berfungsi sebagai mata air untuk kebutuhan pertanian Situwangi kini juga difungsikan sebagai destinasi wisata andalan Kabupaten Ciamis Sejumlah sarana sudah dilengkapi Di antaranya Saung Gazevo, Arena Bermain, Arena Olahraga Air, Toilet, dan Dapur Umum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Situwangi juga menjadi lokasi wisata religi loh teman-teman Mengingat pembuatan Situwangi yaitu Eyang Suba dimakamkan di area Situwangi Sementara Imam Fakih dimakamkan tidak jauh dari Situwangi Yakni di Desa Wiluar, Kecamatan Lumbung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagi teman-teman penikmat kuliner disini juga ada loh teman-teman Sembari santai-santai dan menikmati suasana disini Kita bisa menyantap hidangan di cafe dan penjajah makanan lain Jadi jangan khawatir kelaparan ya! Selain itu, area di pinggir danau banyak digunakan juga untuk olahraga misalkan ini Misalnya jogging dan lain-lain Nah di bagian ujung dari situ ini ada sebuah menara yang tentunya bisa kita naiki dan kita bisa memandang ke bawah teman-teman Sekarang mari kita coba naik ke atas dan kita memandang ke bawah seperti apa sih view-nya Wow! Kita harus siapkan dengan tenaga guys Karena lumayan bangunan ini ada 5 tingkatan Kita bisa menaiki sampai ke puncaknya Nah dari sini kita bisa memandang view ke bawah Dari bawah aja udah cantik apalagi dari atas ya Sampai jumpa! Sampai jumpa! Oke sebentar lagi ya Kita lanjut! Nah ini di bagian tratas ya guys Terima kasih Sampai jumpa! Kita ada di bagian teratas teman-teman Kita bisa melihat ke bagian bawah Coba lihat Bagian bawah Dan tentunya kita bisa melihat view yang indah dari arah depan ini ke bagian sana Lihat teman-teman Cantik ya Jadi kalau misalkan teman-teman pulang kampung atau mudik Oke Ini saya langkah baiknya Ataupun kita sempatkan datang ke sini untuk sekedar menikmati pemandangan di sini Tentunya sambil makan-teman Sambil botram Dan kalau misalkan tidak bawa perbekalan pun Ada penjual makanan di area sini Lagi ke bawah Kita turun tangga dan kita maju ke bagian paling depannya Harus hati-hati guys Kalau misalkan turun ataupun naik di bagian tangga ini Karena lumayan curam Jadi kita harus hati-hati Jangan berdesak-desakan Atau berebutan untuk naik ataupun turun ke bawah Jadi harus hati-hati Nah sudah ada di bawah guys Kita disambut sama Apa ini namanya macan ya Ini macannya ada beberapa di sini Ada satu Kemudian Dua Tiga Empat di sebelah sana Dan lima di sebelah sana Kita disambut ya guys ya Kita maju aja ke bagian depan Sampai juga teman-teman Kita di ujung dari jalan ini Karena kebetulan Jalannya melingkar teman-teman Nah dari sana Tadi ke situ Kemudian balik lagi ke sini Di ujung teman-teman Ini sudah sampai di ujung Dari jalan tadi Dan tembusnya ke parkiran Lumayan 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 kalau misalkan kita jalan Mengelilingi tempat ini lumayan capek ya Oke Karena udah puas jalan-jalan di sini Semoga Semoga informasi atau video ini Membantu teman-teman semuanya Yang ingin pergi ke sini Terima kasih sudah menonton video ini ya Kita jumpa di video mendatang Selamat malam Selamat malam Selamat malam selamat menikmati